Hai, nama gue Angga, dan ini opini gue. Pernah gak sih lo ngerasa stres karena ngerjain hal-hal yang gak lo suka? Tapi mau gimana lagi? Lo butuh uang. Karena hal yang lo suka, gak menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan lo. Gak sedikit lo. Orang yang gak bunuh mimpinya, demi realita. Gue adalah salah satu orang yang hampir ngebunuh mimpi gue. Ya, hampir. Tapi gue berterima kasih sama diri gue yang pemalas. Gue males banget ngelakuin hal-hal yang gak gue suka. Gue cuma semangat kalau ngelakuin hal-hal yang gue suka doang. Berawal dari rasa males gue, gue coba mikir untuk cari cara biar bisa survive di comfort zone gue. Dan ternyata ada. Gue bersyukur banget gue tumbuh bareng internet. Gak ada pekerjaan yang mustahil sekarang. Orang main game doang, di upload ke Youtube, bisa jadi miliarder. Ya, itu kan dunia Youtuber. Kita semua tau lah gimana caranya mereka dapet uang. Tapi bagaimana dengan pekerja kreatif yang kayak kita? Yang jelas-jelas secara personal, kita bukan sosok idola rakyat. Apa masih bisa kita ngelakuin hal yang kita suka? Jawabannya, bisa banget. Social media. Sebuah fenomena internet yang merubah dunia. Kalau lo adalah seorang freelancer di bidang kreatif. Entah videographer, photographer, dan lain-lain. Lo punya kesempatan emas untuk menonjol di lautan social media. Dan menghasilkan uang. Caranya dimulai dari hal yang paling basic, yaitu menjadi diri sendiri. Kedengerannya semacam inspiration quotes basi. Menjadi diri sendiri. Well, gue akan jelasin secara detail kenapa lo harus menjadi diri sendiri. Gue akan kasih contoh lewat media Instagram ya. Karena menurut gue sekarang, Instagram adalah sosial media yang paling efektif untuk para pekerja kreatif kayak kita. Misalnya, si Budi suka banget bikin video beauty dari makanan. Karena Budi suka, dia bakalan lebih ngulik dari segi teknis maupun artistik dari food videografi dibanding orang lain. Dan ternyata si Budi mempunyai taste secara mendalam dan emosional kalau bikin video tentang dessert. Hampir semua feed Instagramnya full video makanan-makanan yang dia buat. Budi mulai dikenal orang-orang sebagai food videographer yang spesialis dessert. Orang-orang yang suka food videografi akan follow Instagram Budi. Ada sebuah perusahaan cake yang lagi butuh seorang videographer untuk nge-shoot produk-produknya. Karena Budi sudah dikenal sebagai videographer spesialis dessert. Dan kebetulan salah satu followers Budi adalah staff dari perusahaan itu. Followers Budi ini pasti akan merekomendasikan ke perusahaannya untuk memakai Budi. Karena Budi benar-benar spesialis di bidang dessert. Budi berpotensi besar untuk dipercaya perusahaan cake tersebut. Karena video-video yang sudah dibikin Budi terlihat lezat dan soulful. Karena Budi sudah ekspert di bidang per-dissertan. Klien akan sangat mendengar insight dari Budi. Dan pastinya Budi akan lebih meyakinkan daripada videographer-videographer yang palu gada. Dan hasil video Budi sangat maksimal. Klien happy, minim revisi, dan akhirnya jadi klien yang repeat. Di sisi lain akan ada potensial klien yang ngeliat hasil video Budi untuk klien cake yang tadi. Dan Budi dapat kerjaan lagi deh, dan seterusnya. Sebenarnya masih ada banyak banget benefit yang bisa didapat dari orang kayak Budi. Seperti sekarang banyak content agency yang mencari freelancer-freelancer seperti Budi untuk dijadikan partner. Content agency seperti ini mempunyai banyak partner yang spesialis di bidang-bidang tertentu. Jadi jika content agency ini mendapatkan klien yang berhubungan dengan food videography, Budi pasti masuk di list orang-orang yang potensial untuk diajak kerjasama jika Budi terdaftar sebagai partner agency tersebut. Dan pastinya Budi potensi juga untuk mendapatkan pekerjaan selain shoot dessert, tapi tetap diranah food videography. Misalnya Budi dapat kerjaan untuk shoot masakan Sunda. Ya meskipun melenceng dari spesialisnya Budi, Budi pasti akan tetap enjoy untuk kerjainnya. Karena masih di bidang food videography. Meskipun kontennya sudah beda, yang pasti stylenya Budi pasti akan tetap terasa. Seperti video-video dessertnya yang terlihat lezat dan soulful. Se-stress-stressnya Budi, Budi stress di bidang yang ia sukain dan dia kuasain. Hanya berawal dari bikin sesuatu yang lo suka, ditambah sedikit bumbu marketing, lo beneran bisa cari uang dari hal yang lo suka. 10-15 tahun yang lalu, di lingkungan tempat gue tumbuh, katanya harus jadi orang yang multi-talented kalau mau sukses. Tapi kayaknya pendapat itu bisa dipatahin di era sosial media seperti sekarang. Era sosial media adalah era memilih. Orang bebas memilih yang dia suka atau yang dia nggak suka. Dan di situ, gue ngeliat potensi yang besar. Untuk dikenal menjadi seorang spesialis yang mempunyai ciri khas, itu susah-susah gampang. Karena lo bener-bener harus punya ciri khas. Yang tentunya ciri khas yang keluar dari diri lo sendiri. Kalau lo ngerasa nggak punya ciri khas, berarti lo kurang explore diri lo. Karena setiap orang itu pasti punya personal experience dan kesukaan yang beda-beda. Itu yang bikin setiap orang punya satu keunikan yang nggak dimiliki orang lain. Selanjutnya, lo harus sering-sering collab. Karena lewat collab, lo akan dapat ling-ling baru dan market baru. Selain itu, collab juga bisa menciptakan ide-ide baru yang bagus untuk bahan explore. Selanjutnya, bukan berarti lo tiba-tiba mendadak kayak seorang seniman yang nggak mau ngerjain hal yang nggak dia suka. Karena lo harus berpikir 2-3 langkah ke depan. Bisa aja kerjaan saks yang lo hadapin ini potensi ngebuka pintu ke hal-hal yang lo suka. Mungkin bisa dimulai dari hanya lo upload video-video buatan lo dengan style yang lo suka. Selanjutnya, passion adalah sebuah mimpi yang dibumbuin sehingga bisa menghasilkan uang. Kadang lo harus ngelola mimpi lo dulu biar bisa ngehasilin uang. Lo harus tahu siapa target market lo. Lo harus punya strategi marketing tersendiri. Lo harus putar otak untuk mencari pasar atau bahkan menciptakan pasar. Selanjutnya, ciptain link sesama pekerja kreatif. Karena meskipun lo spesialis di bidang tertentu, lo masih punya potensi untuk dapet tawaran-tawaran kerja yang bukan bidang lo banget. Akan lebih baik jika kerjaan itu dioper ke temen lo yang sesuai spesialisnya. Karena nggak menutup kemungkinan untuk sebaliknya. Temen lo bakal oper kerjaan ke lo kalau emang itu bidang lo. Sebelum lo punya pikiran untuk keluar dari comfort zone untuk mengadu nasib, ada baiknya lo berenang lebih dalam di lingkup comfort zone lo. Siapa tahu kan emang nasib lo ada di dalam comfort zone lo. Oke, cukup ya untuk hari ini. Kalau lo punya pendapat lain atau pertanyaan, boleh dong share di bawah biar kita bisa belajar bareng. Karena semua yang gue omongin hanyalah pandangan dari kacamata gue. See you next time. Terima kasih telah menonton!